Elektronik kontrol unit atau ISU pada mobil merupakan otak dari sistem elektronik yang mengatur berbagai fungsi penting, terutama terkait dengan performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Bila komponen ini bermasalah, dampaknya bisa langsung terasa pada kinerja kendaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa gejala umum yang bisa mengindikasikan bahwa ISU mobil mengalami kerusakan. Untuk lebih jelasnya kira-kira gejala tersebut apa-apa saja, mari simak video ini hingga selesai tanpa di-skip. 1. Lampu Check Engine Menyala Lampu check engine adalah tanda peringatan awal yang muncul di dashboard ketika ada masalah pada sistem elektronik mobil. Meski penyebab nyala lampu ini bisa bervariasi, namun seringkali kerusakan pada ISU menjadi salah satu pemicu yang paling utama. Jika lampu ini menyala secara terus-menerus, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan, terutama pada komponen ISU mobil Anda. 2. Kinerja Mesin Tidak Stabil Gejala berikutnya adalah ketidakstabilan pada kinerja mesin. Anda mungkin merasakan mesin bergetar, berjalan kasar, atau bahkan mati secara mendadak saat digunakan. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ISU yang tidak lagi mampu mengatur campuran bahan bakar dan udara secara optimal. Akibatnya, mesin tidak bisa bekerja dengan baik yang bisa memengaruhi kenyamanan berkendara dan keamanan Anda selama menggunakan mobil. 3. Konsumsi Bahan Bakar Meningkat Meskipun tidak selalu menjadi tanda pasti, namun kerusakan pada ISU juga bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Karena ISU juga bertugas untuk mengatur efisiensi pembakaran. Jika komponen ini mengalami masalah, mobil akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar dari biasanya. Jadi, jika Anda merasa mobil lebih sering mampir ke SPBU, maka ada baiknya untuk memeriksa kondisi ISU mobil Anda terlebih dahulu. 4. Tenaga Mesin Menurun Penurunan tenaga adalah gejala lain yang kerap kali terjadi saat ISU bermasalah. Saat akselerasi terasa lebih lambat atau mobil terasa lebih berat saat dikendarai pada kecepatan tinggi, kemungkinan ISU tidak lagi mengirimkan sinyal yang benar ke berbagai komponen mesin. Hal ini bisa membuat kendaraan tidak bisa lagi mencapai performa yang maksimal. 5. Mesin Sulit Dinyalakan Sulitnya menyalakan mesin juga bisa menjadi indikasi lain dari masalah yang terjadi pada ISU mobil Anda. Saat ISU tidak berfungsi dengan baik, pengaturan suplai bahan bakar dan sinyal pengapian bisa menjadi terganggu, sehingga Anda mungkin harus memutar ulang kunci kontak beberapa kali agar mesin bisa menyala. Kondisi ini bisa sangat merepotkan, terutama pada saat Anda membutuhkan mobil dalam keadaan darurat. 6. Gangguan Pada Sistem Elektrik Kerusakan pada ISU tidak hanya berdampak pada mesin, tetapi juga bisa mempengaruhi sistem elektrik lainnya di mobil. Anda mungkin mendapati lampu-lampu berkedip, jendela elektrik yang tidak merespons, atau alarm yang tiba-tiba berbunyi tanpa alasan jelas. Semua gangguan ini adalah tanda bahwa ISU mengalami malfungsi, dan tidak mampu mengendalikan sistem elektronik dengan baik. 7. Kode Error Pada Alat Scan Jika Anda memiliki alat scan kendaraan, adanya kode error tertentu bisa menjadi indikasi adanya masalah pada ISU. Kode-kode error tersebut bisa sangat membantu teknisi dalam mendiagnosi sumber masalah secara lebih spesifik, sehingga langkah perbaikan yang diambil bisa lebih tepat. Kesimpulan Kerusakan ISU mobil bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh, karena komponen ini memengaruhi hampir semua aspek kinerja kendaraan. Jika gejala-gejala yang sudah admin sebutkan barusan muncul pada mobil Anda, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan di bengkel terpercaya. Mengabaikan masalah ISU bisa berdampak lebih besar, baik dari segi biaya perbaikan maupun kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Jika dirasa video ini berguna untuk Anda, silakan bantu like, komen, subscribe serta share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.